Salam olahraga. Serta MotoGP ferry di Malaysia ya, tadi sudah selesai dan ya perjalanan nyeret sebetulnya di awal-awal ini sangat menarik terlepas dari kecelakaan Tunggal ya. Tunggal ya di awal oleh Miller lalu nyeret ke WIR ke Bredfinger 3x di 3x di awal. Lepas itu Tunggal diulang dengan 19 lap dari awal buat keoleh kemencanakan. Sebetulnya awal-awal ini Martin udah langsung ngegas di awal seperti biasa, tapi gue bilang Peko di sini ingin menunjukkan bahwa dia ini luaranya jadi gak pengen diremehkan lagi. Kemudian dari awal tuh dia langsung ngegas. Gak seperti Peko yang biasanya ya, yang dia agak sedikit main aman dulu kalau dia ngegas. Tapi dari awal betul-betul dia langsung ngegas. Dan kita disuguhi oleh hampir seperempat jalannya res lah untuk aksi saling overtake itu. Dimana akhirnya gue bilang Martin ini agak. Ya dia pikir udah lah masih 24 koin. Ya dia dia stay di posisi kedua. Stay di posisi kedua dimana dia ya udah gue kasih Peko dulu menang di sini. Karena kita masih punya res di Catalunia nanti sebagai seri pengganti Valencia. Ya di Catalunia nanti res penutup di situ. Ya lalu di posisi ketiga ada Enea. Enea dapet hibah ya karena Martin. Gue bilang Martin ini terlalu santai ya. Dimana di awal dia menghindari pertarungan. Dan alhasil dia gak dapet dorongan angin yang dia butuhkan. Karena dia ini rider tipikal jadi bermain dengan roll depan. Dan dia gak dapet itu sehingga depan depannya dingin. Dia slip. Gatuh. Gatuh dan seperti biasa dia jatuh gak ninggalin motornya. Berjuang lagi sampai akhirnya dia dapet finish posisi ke-12. Part point yang dibutuhkan untuk persaingan posisi tiga besar. Dimana sekarang dia unggul satu point dari Enea. Enea tadi finish posisi ke-3. Ya selain itu juga kita sudah cukup menarik ya. Dimana ada Alex Marquez dengan Pedro Acosta. Ya Acosta sekarang terlepas dari finish posisi ke-5. Dia menempati rider non-Ducati ya rider non-Ducati. Terbaik saat ini dimana dia menempati posisi kelas main ke-5. Unggul sekitar satu atau dua point dengan Brad Binder. Ya Pedro. Di musim debutnya ini udah luar biasa. Karena dia bukan menggunakan motor juara. Motor yang masih dalam tahap develop. Dan ya nanti di seri selanjutnya dikatalungnya tanggal 17. Akan menjadi final pertarungan. Dimana disitu pasti akan diperbutkan total 37 point. Sebetulnya Martin dalam tanda kutip. Dia udah bisa dapat juara lah. Karena di sini 24 point apalagi dia konsisten. Dan ya kalau nggak ada halangan atau insiden ya. Seperti motornya kebakar atau apa. Dia udah bisa juara di sprint race nanti. Oke?